KASIH KARUNIA Firman Tuhan pada hari ini bagi kita tertulis dalam 1 Samuel 2 ayat 9. Demikian pembacaan firman Tuhan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya. Tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Tentu masing-masing kita punya pergumulan, rintangan dan tantangan kehidupan kita masing-masing. Berat sekali rasanya ketika itu. Seakan semua pintu tertutup. Seakan semuanya gelap. Bahkan ada saja yang ketika bergumul menjadi baper atau sensitif. Maksud orang lain datang menyapa dengan memberi nasihat dan penguatan kepada kita yang sedang bergumul. Tapi karena lagi baper dan sensitif, akhirnya kita mengatakan. Yang gak kaun yang merasakan apa yang kurasakan. Akhirnya bukannya masalah selesai, justru tambah masalah satu lagi, yaitu berkonflik dengan orang lain. Bahkan ketika sedang bergumul, makan dan tidur pun tidak teratur. Lebih dalam lagi, ketika pergumulan itu semakin terasa berat, kita akhirnya mempertanyakan keadilan Tuhan. Tuhan aku sudah berbuat baik, tetapi kenapa kehidupanku tidak kunjung baik? Sementara orang lain di luar sana tidak melakukan yang baik, kelihatannya hidupnya penuh dengan berkat dan muzizat. Tapi ketika pergumulan itu sudah kita lewati dan kita menangkan di dalam Tuhan, yang tadinya berlinang air mata, sekarang penuh dengan sukacita. Yang tadinya menangis, sekarang senyum dan tertawa. Firman Tuhan pada hari ini mengisahkan seorang perempuan dalam Alkitab, yang memenangkan pergumulannya bersama dengan Tuhan. Yang tangis dan doanya akhirnya berubah menjadi puji-pujian kepada Tuhan. Dikisahkan demikian dalam 1 Samuel pasal 1. Ada seorang lelaki yang bernama Elkana. Ia punya dua orang istri, satu bernama Hana dan satu bernama Penina. Dari istrinya yang bernama Penina, ia punya anak atau keturunan. Sementara Hana tidak, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Dalam suatu ritus keagamaan, Elkana sang suami menunjukkan perbedaan atau pilih kasih antara istrinya Penina yang punya anak dengan istrinya Hana yang tidak punya keturunan sama sekali. Bahkan perlakuan yang tidak adil itu bukan hanya datang dari Elkana, tetapi juga datang dari Penina terhadap Hana. Memang dalam tradisi Yahudi ketika itu, tugas utama dan tanggung jawab seorang istri adalah memberikan keturunan dan meneruskan generasi dari marga suaminya. Tetapi sayang, Hana tidak dapat melakukannya. Namun Hana tidak menyerah terhadap keadaan. Justru ia dengan gigih, ia tekun, ia berdoa, meminta kepada Tuhan agar diberikan keturunan. Sembari ia berjanji dan bernazar kepada Tuhan. Kalau Tuhan memberikan ia anak, maka anaknya itu kembali akan dipersembahkan kepada Tuhan. Dan anak tersebut bernama Samuel. Dan dalam kemenangan iman yang demikianlah, akhirnya Hana menyanyikan lagu pujian yang tercatat dengan baik dalam 2 Samuel ayat 1-10 yang Natsfirman Tuhan kita ayat 9 ada di dalamnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Ingatlah bahwa hidupmu hari ini bukan karena kuat kuasamu. Itu semua adalah kasih, karunia, dan pemberian Tuhan kepada kita. Kalau hari ini saudara punya jabatan, kekuatan, kuasa, anak, dan berlimpah berkat lainnya, Sekali lagi, itu bukan karena usaha dan kekuatanmu. Itu adalah karunia dan pemberian Tuhan semata kepada kita. Oleh karena itu, syukurilah dan imanilah bahwa Tuhanlah pemilik segala sesuatunya. Dari dialah kita menerimanya dan dia yang memberikannya kepada kita. Oleh karena itu, bila ada banyak hal atau ada hal-hal tertentu yang belum kita terima, yang masih kita inginkan dan butuhkan, mari kita teladani Hana. Minta dengan tekun, dengan gigi, dalam doa dan tangismu kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan mendengarkan doa orang benar. Namun demikian, mintalah juga kepada Tuhan agar ia membukakan mata hati kita, membukakan pikiran kita untuk melihat dan untuk memahami kehendak Tuhan yang jauh lebih baik dari apa yang kita minta kepadanya. Memang ketika kita belum mendapatkannya, belum menerima jawaban dari doa-doa kita dan pergumulan semakin berat, seakan-akan hidup ini semakin sulit. Tetapi yakinlah, rencana Tuhan jauh lebih baik daripada apa yang kita mintakan. Tugas kita orang percaya adalah terus melangkah di dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkata, Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka engkau akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Amin, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, bahwa dalam perjalanan kehidupan kami yang penuh dengan pergumulan, rintangan, dan tantangan, engkau ada bersama-sama dengan kami. Karena engkau adalah Immanuel. Dan engkau adalah Tuhan yang mengizinkan kami untuk terus memohon dan berdoa bahkan dalam tangis kami kepadamu. Kami yakin dan percaya ketika kami terus melangkah dan mengimani engkau adalah pemilik dari segala sesuatunya, engkau akan memberikan yang terbaik kepada kami. Terpujilah engkau ya Tuhan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!